Untuk pembelian cash credit, kita bakal kasih diskon spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesusahan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang belas info-info seputar otomotif. Hari kembali saya berkunjung di salah satu showroom Honda, dan kali ini kita berada di Honda Megah Cinere. Dan kali ini kita sudah ada sales marketingnya juga, kita bersama Mas Rama, salah satu sales marketing dari Honda Megah Cinere. Nah buat Mas Rama, boleh disampa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Oke, thank you Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rama dari Honda Megah Cinere. Buat Bapak Ibu yang ingin tahu promo di Honda Megah Cinere, bisa langsung hubungi Rama di nomor 0852-8074-8912. Untuk Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, silakan langsung datang ke Honda Megah Cinere, yang beralamat di Jalan Raya Cinere, nomor 88, RT1 RW12, Cinere Depok. Selain melayani penjualan unit baru di Honda Megah Cinere juga, melayani servis, penjualan spare pub, dan body repaint. Bagi Bapak Ibu yang ingin servis, bisa langsung datang ke Honda Megah Cinere, atau bisa hubungi Rama sebelumnya, agar bisa Rama bantu balkingkan jadwal servisnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu antri saat datang ke bengkel. Nah, dengan Mas Rama, salah satu sales marketing dari Honda Megah Cinere, ya. Jadi kita lagi di Cinere bersama Mas Rama. Nah, di sini juga tadi disebutkan ada bengkel juga, ada bengkel body repaint. Jadi teman-teman yang mau servis atau mau memperlakukan perbaikan body, itu bisa ke sini juga. Plus kalau biar nggak antri, itu bisa juga hubungi Mas Rama, ya. Biar dibantu bookingnya, jadi nggak perlu antri lagi saat datang ke bengkel. Jadi cukup lengkap juga ini layanan di sini. Nah, Mas Rama, layanan cukup bagus nih. Nah, buat teman-teman sebagian yang nonton video ini, biasanya cari-cari promo mobil baru nih. Nah, Mas Rama, ada promo apa untuk teman-teman kacemata di Pras? Untuk promo Mas, lagi banyak promo nih Mas. Yang pertama, untuk pembelian cash credit, kita bakal kasih diskon spesial. Kita bisa nego sampai deal. Yang kedua, kita ada promo DP ringan. DP mulai dari 10%. Contohnya di samping kita ini ada mobil BRV, DP dimulai dari 10 jutaan. Brio dimulai dari 5 jutaan. VRV dimulai dari 12 jutaan. Dan CRV kita ready. DP dimulai dari 150 jutaan. Yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan ada juga red bunga spesial untuk tenor 2-8 tahun. Yang kelima, kita ada program tukar tambah. Jadi, buat Bapak Ibu yang ingin menukar dengan mobil Honda baru, bisa langsung hubungi Rama. Kita pastikan mobil lama Bapak Ibu mendapatkan harga penawaran terbaik. Dan untuk mobil barunya, bisa mendapatkan diskon tambahan lagi. Yang terakhir, kita ada service gratis. Meliputi jasa Oli, spare part, selama 50 ribu kilometer atau 4 tahun. Untuk pembelian mobil BRV, Brio, dan CRV Old Model. Nah, itu tadi promo-promo dari Mas Rama, salah satu sales marketing dari Honda Megah Cinere. Jadi, tadi disebutkan semuanya ya. Jadi, pembelian cash credit tentunya akan ada diskon-nya. Kemudian juga ada paket service gratis. Ada DP ringan. Kemudian ada angsuran ringan juga. Dan terakhir, tadi juga bisa ada program tukar tambah. Jadi, kalau mau tukar tambah, bisa langsung lewat Mas Rama juga. Jadi, komplit. Untuk itu, nggak usah ragu lagi cari promo Honda. Langsung hubungi Mas Rama, nomornya ada di bawah. Nah, Mas Rama, buat sebagian teman-teman yang pengen nyobain dulu sebelum membeli gitu. Pengen test drive. Bisa di sini? Bisa dong, Mas. Jika Bapak Ibu ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Rama. Jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom, Rama siap. Langsung ke tempat Bapak Ibu. Jadi, untuk test drive fleksibel gitu ya? Fleksibel. Kalau teman-teman nggak sempat ke showroom, nanti Mas Rama bisa kan, bisa bawakan mobil ke rumahnya gitu ya? Iya, betul. Jadi, lengkap ya teman-teman. Selain tadi ada bengkel, ada bengkel body paint, promonya menarik. Bisa test drive gratis juga. Jadi, saya lagi cari mobil Honda, langsung hubungi Mas Rama, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membogar unit. Kali ini sudah ada Honda BR-V, tipe termurahnya ya. Yaitu tipe S-Manual 2023. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Apakah worth it untuk dimiliki? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar. Lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda BR-V ini, ataupun Honda tipe-tipe lainnya, langsung aja ya. Cek di kolom deskripsi, klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga BR-V di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar ya. All New BR-V, termurah ya, S-Manual. Kita lihat desain dari grill ornamentnya, untuk BR-V terbaru ini memang kelihatan agresif gitu ya. Modelnya garis-garis horizontal, di finishing warna black dove. Dan di bagian atas dia ada list berwarna chrome ya, yang seolah-olah keen look sampai di mata lampunya. Dan di tengahnya juga ada logo Honda berwarna chrome. Lalu kita lihat, yang menarik dari detail lampunya, ini sudah dilengkapi dengan lampu DRL juga ya. Plus ini juga bisa bergantian dengan lampu senjanya. Dan lampu utamanya pun, ini juga sudah LED multi reflektor ya, untuk lampu dekat dan jauhnya juga. Tapi untuk lampu sennya, dia masih bolam halogen. Dan di bawah ini, dia sudah ada cover fog lamp ya. Tapi untuk yang S, yang termurah ini, dia belum dilengkapi dengan fog lamp, hanya ada covernya berwarna black dove, yang modelnya cukup sporty. Dan untuk bumper bawahnya, ini dia di finishing warna black dove ya, yang memanjang dari kanan ke kiri. Dan di tengahnya dia ada kisi-kisi yang terbuka juga, di finishing warna black dove juga. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Honda All New BR-V 1.5 S manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Honda All New BR-V tipe S manual ini, ini tidak beda dengan tipe-tipe di atasnya. Nah, jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1.500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi IV-TEC yang merupakan teknologi dari Honda. Di mana dengan mesin ini, Honda BR-V ini memiliki tenaga sebesar 121 PS, 6.600 RPM, dan torsi maksimal 145 Nm pada 4.300 RPM. Dan kita lihat di sini, untuk yang tipe S manual, dia pada kapnesnya belum dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya, untuk BR-V S manual ya. Ini dilengkapi dengan velg standar ya. R16 dengan profil ban 215 per 60. Tapi di sini dia sudah mendekat wheel cap atau penutup, jadi seolah-olah mirip PR Racing juga gitu ya. Dan menariknya, ini walaupun standar, tapi rimnya sudah cakram ya. Di bagian depannya sudah ada ABS, EBD, dan juga ada VSC-nya juga. Lalu di atas ini, juga dia ada Overfinder berwarna Black Dove yang seolah-olah menyambung dari roda depan, menyambung sampai ke roda belakang ya. Jadi tampak kelihatan sporty dari sampingnya. Kemudian kita lihat untuk spionnya, ini menariknya covernya sudah warna bodi ya. Di bagian atas, di bawahnya warna Black Dove, dan sudah dilengkapi dengan lampu sen juga. Pengaturan kacanya juga sudah elektrik ya, tapi memang sedikit disayangkan karena mungkin termurah ya, jadi belum bisa dilipat buka otomatis. Lalu kita lihat untuk handle pintunya, di sini model tarik sewarna bodi, tapi belum ada akses smart enteringnya ya, karena kuncinya masih kunci colok. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga tarik sewarna bodi. Lalu di bagian bawah samping ini, di bagian bawah pintu-pintunya juga ada set skirt ya, dan juga ada set body molding berwarna Black Dove, jadi tampak kelihatan sporty dari bawah sampingnya ini. Dan kita lihat untuk roda belakangnya, ini secara ukuran velg dan ban sama persis dengan depannya, tapi untuk rem belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak seluruhan ekstrior samping dari Honda All New BR-V 1.5 E-Manual 2023. Sekarang kita bongkar untuk ekstrior belakangnya ya, dari atas di sini sudah dilengkapi dengan antena modelnya short pole, jadi panjang kayak gini, tapi lumayan modern juga lah ya, walaupun belum sub fin. Kemudian di atas ini dia ada bodi yang menonjol ya, jadi kelihatan seperti ada seluruh spoilernya. Untuk kacanya masih kaca standar, jadi belum kaca defogger, jadi belum anti-embun, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Di tengah di sini ada logo Honda berwarna chrome standar, kemudian kita lihat di sini detail dari lampunya. Untuk lampu belakangnya ini, lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sein dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Di bawah lampu sebelah kiri, dia ada emblem BR-V juga berwarna chrome ya, dan kita lihat di sini memang belum dilengkapi dengan kamera belakang ya, tapi di bagian bempernya sudah ada dua titik parkir sensor di tengah, dan ada dua corner sensor juga, jadi ada empat sensor untuk keamanan saat lagi mundur, dan untuk bemper bawahnya, ini dari kanan ke kiri, full di finishing warna black doff ya, dan di kanan kirinya, dia juga ada lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Honda All New BR-V S-Manual 2023. Untuk kuncinya, untuk BR-V S-Manual ini masih standar ya, masih kunci colok kayak gini, tapi sudah ada remote ya, dan dua-duanya ada remote-nya semuanya nih, baik utamanya dan cadangannya. Di sini ada tombol lock dan unlock ya, saat kita lock atau kita kunci, dia nyala lampu sein, tapi belum bisa terlipat otomatis, karena belum bisa dilipat otomatis ya untuk spionnya. Begitu pula saat kita unlock juga hanya nyala lampu sein ya, tapi ya cukup menarik juga, karena sudah ada remote-nya dua-duanya gitu. Dan kalau teman-teman perlu membuka pintu-pintunya, karena belum smart key ya, jadi selalu harus dari remote-nya ini ya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya, kita lihat di sini untuk BR-V S-Manual, dia full warna hitam ya, termasuk pedal pintunya juga warna hitam, di bagian apresnya warna hitam, bahanat plastik, ada laci kecil, ada tombol power window ya, jadi untuk window-nya sudah elektrik semuanya, termasuk auto di bagian driver, di sini juga ada tombol central lock, dan pengaturan spionnya ya, tapi belum ada untuk melipat spion, karena belum bisa dilipat otomatis. Lalu di bawah ini, dia juga ada speaker utamanya, jadi untuk pintu kanan-kirinya tentunya, ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboard-nya, ini juga full warna hitam semuanya, dari kanan ke kiri, kemudian di bagian sini, kisih AC-nya juga dia warna hitam full ya, tapi ada sedikit lada list warna black glossy-nya, agak mewah dikit, dan di bawahnya dia ada tombol VSC, dan di bawah tentunya dia ada gas, rim, dan kopling ya, karena untuk tipe S, dia hanya tersedia manual saja, tidak ada CVT-nya. Kemudian untuk bahan joknya, ini untuk BR-VS manual, dia masih full bahan fabrik berwarna hitam, dengan motif-motif di tengahnya ya, kemudian yang menarik, walaupun tipe termurah, tetap ada airbag samping di bagian jok kanan-kirinya, jadi ada airbag sampingnya tentunya akan lebih aman juga, dan kita lihat di sini, untuk pengaturan sandaranya dia masih manual, dan untuk BR-V tipe S manual, belum ada pengaturan ketinggian jok ya, jadi masih fix kayak gini, dan untuk maju-mundurnya dia masih manual juga. Untuk setirnya, ini modelnya 3 spok ya, dan belum dilapis kulit, dan di kanan-kirinya juga kosong semuanya, belum ada tombol-tombol untuk yang tipe S manual ya, di tengah dia ada logo Honda berwarna chrome, dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya, jadi tetap ada airbag-nya untuk di bagian driver dan penumpang depannya. Dan menariknya, ini setirnya tetap bisa diatur ya, jadi sudah bisa naik turun, tapi memang belum bisa maju-mundur ya, jadi baru tilt belum teleskopik, dan di kanan, di belakang setir di sini, ada salah satu untuk menunjukkan lampu-lampunya standar, dan di kiri, ada salah satu untuk menunjukkan wafer depan dan belakangnya, yang sudah intermitime. Untuk menyalakan mesin, jadi kuncinya sekali lagi masih colok kayak gini ya, kita colok aja di sebelah kanan lubangnya, kita nyalakan. Nah, tampilan dari speedometernya seperti ini ya, waktu dinyalakan, jadi standar masih analog ya, di kiri untuk RPM-nya, di kanan untuk kecepatannya, dan di tengah ada MID juga ya, termasuk ada dam digital, trip A3B, teleometer yang ditembuh, indikator bensin, kemudian seatbelt, dan lain-lainnya, jadi standar, tapi dia ada tombol indikator VSC-nya juga, karena sudah ada VSC juga, jadi ya lumayan ya, walaupun belum animasi digital, tapi tampilannya secara keseruan juga, lumayan sporty gitu ya. Di tengah, di sini di atas sudah ada kisi-isi AC utamanya ya, ada dua blower dengan list warna black glossy ya, kemudian di bawahnya sudah dilengkapi dengan, head unit audio touchscreen juga nih, dan menariknya, walaupun S termurah, dia cukup lengkap ya, untuk fitur-fitur head unitnya, karena sudah ada penyambungan ke telepon, smartphone, kemudian ada Apple CarPlay, Android Auto juga gitu ya, ada radio USB, Bluetooth juga gitu, jadi sudah cukup lengkap, hanya aja memang kalau kita rubah ke R atau mundur, dia tidak bisa menampilkan kamera belakangnya, karena belum ada kamera belakang, jadi hanya teman-teman paling kalau beli ini, tambahin kamera belakang aja paling gitu ya, tapi secara head unit ini menarik, karena sudah lengkap fitur-fiturnya. Di kanannya, di sini ada tombol untuk menyalakan lampu azad-nya, dan di bawah ini juga menariknya, pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya, jadi di kiri ini untuk pengaturan kipasnya ya, dari sini kemudian, di sini juga ada mode untuk arah semburannya juga gitu, jadi bisa diatur untuk arah ke badan, badan ke kaki gitu ya, atau ke kaki aja gitu, jadi bisa diatur, dibagi gitu ya, kemudian ada tombol max cool, tombol AC-nya, on off, dan untuk pengaturan suhunya di sebelah kirinya. dan secara keseluruhan, tampilan dashboard-nya ini memang terbilang masih cukup sederhana ya, karena full warna hitam semuanya, tapi secara desain ini cukup kelihatan sporty juga gitu. Kemudian di bawah sini juga ada power outlet ya, untuk ngecas bisa dari sini, ada laci terbuka kecil, dan ada dua kopuler terbuka juga ya, dan untuk transmisinya, modelnya manual seperti ini, dan menariknya, ini 6 percepatan, bukan 5 percepatan ya, dan kemudian di bawah sini juga dia ada list warna chrome-nya, jadi tampak sedikit elegan di area bawah sini. Untuk rem tangannya, dia masih model tarik, dan tombolnya juga masih warna hitam ya, di bawah sini ada laci terbuka, kemudian di belakang sini tidak ada console box, hanya ada laci terbuka kecil di sini. Lalu di depan sini juga ada laci utamanya cukup besar, untuk penyimpanan lumayan ya, dan kita lihat di bagian sini, semuanya full warna black dove ya dashboard-nya, tapi di sini juga ada airbag juga ya, untuk penumpang depan, dan kisi-kisi AC-nya juga full warna hitam, dan ada list warna black glossy-nya. Di atas di sini standar ya, ada sun visor, tanpa kaca dan lampu, untuk DRV tipe S manual, di sini juga menariknya, ada pegangan tangan lagi yang sudah retract ya, dan di tengah, di sini juga ada lampu cabin-nya, ini masih warna kuning, dan spion dalamnya juga masih standar, dan di kanan dia juga ada sun visor, tanpa kaca dan lampu juga di bagian driver-nya ini. Kemudian untuk jog-nya juga standar ya, tentunya ada seat belt, tiga titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya, juga sudah tiga titik penguncian. Dan menarik untuk headrest-nya, di atas ini juga sudah adjustable ya, jadi sudah bisa ditubungkar pasang kanan dan kiri, kemudian juga di bagian jog penumpang kirinya, dia juga ada airbag samping juga, karena ada airbag samping di bagian baris pertamanya. Sekarang kita bangkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim baris keduanya, ini sama dengan depannya, di dominasi warna hitam semuanya, termasuk di handle pintunya juga full warna hitam, amresnya warna hitam bahan plastik, ada laci kecil di bagian atas, dan dia juga ada power window untuk cendela belakangnya. Lalu di bawah di sini juga masih ada speaker untuk pintu kanan dan kiri, plus ada cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Honda All New BR-V yang S-Manual ya, secara ruang cabin tentunya tidak ada perbedaan dengan tipe-tipe di atasnya. Kita lihat lutut saya dengan depannya, dengan jog yang sudah saya mudurin, masih cukup lumayan jauh ya, jadi masih cukup nyaman. Kemudian di bagian headroom-nya apalagi ya, ini cukup tinggi banget, jadi dari tinggi saya 167, ini masih 10 jari lebih gitu ya, di kanan-kirinya juga ada pegangan tangan juga ya, sudah retract, di kanannya ada gantungannya, tapi untuk yang tipe termurah, memang di sini sedikit disayangkan, belum ada AC double blower-nya ya, jadi AC-nya hanya dari depan aja ya, tapi di atas ini, dia sudah dilengkapi dengan lampu cabin ya, berwarna kuning, kemudian juga dilengkapi dengan seatbelt ya, di bagian kanan, 3 titik penguncian, kemudian di bagian kirinya, ini juga 3 titik penguncian, kemudian bagian tengah, ini juga 3 titik penguncian ya, dari atas sini, jadi semua seatbelt-nya di baris keduanya sudah 3 titik penguncian, lalu di atas jog, di sini juga ada headrest ya, sudah ada 3 juga, termasuk di tengahnya, jadi sudah ada headrest juga, jadi cukup aman juga, dan menariknya, tetap sudah ada isofix juga, walaupun tipe termurah, jadi kalau mau ingat-ingat kursi baby, tentunya akan lebih mudah ya, karena sudah ada isofix juga, dan di depan sini, di bawah sini, kosong semuanya, nggak ada apa-apa lagi ya, sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya, untuk pelipatan jog tengahnya, ini cukup simpel ya, karena sekali jebretan, langsung bisa terlipat full kayak gini, dan ini aksesnya jadi sangat luas gitu ya, oke, kita masuk ke dalam, nah di dalam, kita lihat nuansa dari baris ketiga ya, jadi ini memang, nggak terlalu banyak spasenya, tapi lumayan, masih ada jarak walaupun sedikit gitu ya, apalagi kalau kita, bagi dengan depannya gitu ya, nah sedikit, biar sana juga lega, ini jadi jauh gitu, kemudian yang menarik, untuk sandaranya, ini juga bisa diatur ya, jadi tetap bisa, dimiringin gitu, nah ini jadi lebih nyaman, karena bisa miring juga gini ya, kemudian, sudah ada dua headrest juga ya, di atas, yang sudah adjustable, kanan-kiri, lalu ada seatbelt juga, dengan tiga titik penguncian juga ya, kanan-kiri, kemudian di kanan-kirinya, di sini juga dia ada, tempat penyimpanan ya, untuk cup holder, dan ada laci kecil panjang gitu ya, di bagian kanan-kirinya, sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi, ini masih manual ya, jadi kita angkat dari belakang kayak gini, dan kita lihat, space bagasinya, ya standar mobil tiga baris, memang nggak terlalu luas, tapi lumayan ya, masih bisa untuk, dua koper cabin kecil gitu, juga masih muat, dan beberapa batas kecil ya, tapi untuk yang tipe S manual, dia nggak ada penutup, ini ya, lantai yang kuat itu ya, jadi dia agak menjorok ke bawah kayak gini, nggak bisa dibuat rata dengan lantai gitu ya, karena nggak ada tambahan karpet tebalnya gitu, dan teman-teman, kalau perlu bagasi yang lebih luas, kalau joknya ini kosong, ini bisa dilipat juga ya, untuk jok baris ketiganya ya, pelipatannya dia ke depan kayak gini, nah ini nih, bedanya dengan yang tipe di atasnya, karena nggak ada penutupnya lagi, jadi dia nggak bisa rata dengan lantai bagasinya, karena bagasinya agak menjorok ke bawah gitu ya, dan di sini, di bagian kanan, dia juga ada tempat untuk menyimpan toolkit standarnya ya, di samping sini, jadi cukup praktis, termasuk dongrak juga bisa ditaruh di dalam sini juga ya, jadi, ya, nggak begitu banyak perbedaan lah ya, untuk bagasinya, oke, kita tutup, nah, tadi kita sudah membongkar spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Honda All New BR-V, tipe termurahnya, tipe S-Manual 2023, buat teman-teman yang berminat, untuk memiliki Honda BR-V ini, ataupun Honda tipe teplanya, jangan sungguh-sungguh, bisa langsung hubin masrama, nomornya ada di bawah, kalaupun mau test drive, mau tanya-tanya angsuran, mau hitungan asuransi, pokoknya langsung disesuaikan, diomongkan semua sama masrama, biar dibantu sama masrama semuanya, oke, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini, dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi, video-video terbaru dari Kacapata Di Pras, segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacapata Di Pras, jika ada kenausalahan, mohon di maafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar, saya Di Pras, saya Rama, pamit dan duduk diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.